Selamat pagi, selamat hari minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat terpelihara dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak kami yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kembali kami ada, semuanya ini karena kemurahan dan karena kasihmu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, di mana kami saat ini akan mendengarkan sabda firmanmu. Urapilah setiap kami dan jamahlah hati kami Tuhan, menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amen. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44-46. Tertulis demikian, Hal kerajaan sorga itu, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus seringkali berbicara dalam perumpamaan untuk menjelaskan maksudnya yang utama. Terkadang perumpamaan Tuhan Yesus sulit untuk dimengerti, tapi dengan pertolongan dan hikmat roh kudus, kita dapat memahaminya. Poin utama dari perumpamaan dalam perikop ini adalah, mengenai keutamaan kerajaan sorga yang melebihi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Memperoleh kerajaan sorga, membawa sukacita yang tidak terkatakan dalam hidup orang percaya. Dan demi memperoleh kerajaan sorga itu, kita akan rela untuk berkorban dan berkomitmen jiwa dan raga. Sebenarnya, saudara, kerajaan sorga yang dimaksud secara sederhana merujuk kepada Kristus. Dialah yang menjadi sumber segala galanya dan pusat dari segala galanya. Firman Tuhan dalam Yohane 1 ayat 4 mengatakan, Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa yang tidak membutuhkan kehidupan dan tidak membutuhkan terang, setiap orang membutuhkannya, saudara. Dan itu kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat lebih mengerti maksud dari ayat ini ketika kita membaca Filipi 3 ayat 7-8. Di situ tertulis, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mari kita perhatikan disini saudara, bahwa memiliki Kristus adalah jauh lebih berharga daripada memiliki segala sesuatu yang lainnya di dunia ini. Dalam kolose 2 ayat yang ketiga dikatakan, Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan, Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus adalah harta yang terindah karena di dalam dia kita memperoleh anugrah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dia adalah raja dari segala raja. Dialah yang memerintah atas segala galanya. Kedatangan Kristus sebagai raja menandakan kedatangan kerajaan surga di atas bumi dan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima Kristus dalam hidup kita, Maka itu berarti bahwa kita memiliki kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Salah satu gambaran utama dari perumpamaan ini adalah Mengenai sukacita dan pengorbanan dalam mengikut Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang terindah, Yang tidak ada taranya. Dialah kerajaan surga yang dimaksudkan. Kedatangan Kristus merupakan kedatangan kerajaan surga di bumi. Maka dari itu saudara, Memiliki Kristus merupakan hal yang membawa sukacita luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Kita sudah diselamatkan dan dianugrahi kehidupan yang kekal. Kerajaan surga sudah diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita seharusnya bersukacita setiap hari. Karena keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, Mengikuti Tuhan Yesus berarti dengan sukacita, Kita rela berkorban dan memikul salibnya setiap hari, Serta menyangkali diri kita. Tidak lagi hidup dalam kedagingan, Tapi hidup dipimpin oleh roh kudus. Yang keempat saudara, Komitmen dalam mengikuti Tuhan Yesus, Lahir dari hati yang bersukacita, Bukan karena keterpaksaan. Saudara yang dikasih Tuhan, Mari renungkan, Masih adakah sukacita dalam hati kita? Karena pengenalan dan pengiringan kita akan Kristus, Ataukah kita sudah kehilangan sukacita hari-hari ini? Biasanya kehilangan sukacita menjadi tanda, Bahwa kita telah kehilangan fokus yang benar, Atau kita sedang berjalan dalam pemahaman yang salah. Mari kembali saudara, Kepada sukacita mula-mula di dalam Tuhan, Dan kasih yang mula-mula kepadanya. Jika kita sungguh-sungguh memahami, Arti keselamatan di dalam Kristus, Maka kita akan selalu bersukacita, Oleh karena dia. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Sekali lagi, Jalani kehidupan kita, Dengan penuh semangat dan bersukacita, Sebab Tuhan telah memberikan kerajaan sorga itu kepada kita, Dan kepada kita telah diberikan anugrah, Keselamatan, Dan kehidupan yang kekal, Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa saudara, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu, Yang berbicara begitu jelas kepada kami, Mengenai sukacita di dalam engkau, Segala sesuatu yang ada di dunia ini, Tidak sebanding dengan pengenalan akan engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Memiliki engkau adalah segala-galanya bagi kami, Tuhan, Tolong kami, Kalau ada di antara kami yang selama ini, Telah kehilangan sukacita, Oleh karena berbagai hal dan situasi dalam hidup kami, Yang mengganggu pikiran dan fokus kami kepada-Mu, Tolong kami Tuhan, Murnikan kami kembali, Limpahkanlah ya Tuhan, Sukacitamu di dalam hati kami, Sukacita karena keselamatan, Dan sukacita karena pengenalan akan engkau ya Tuhan, Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, Supaya kembali lagi Tuhan, Kami bersemangat dan bersukacita di dalam engkau, Kami mau mengiring engkau ya Tuhan Yesus, Dengan segenap hati kami, Dunia di belakang kami, Dan engkau di hadapan kami, Kami mau berlari-lari kepada tujuan, Untuk memperoleh hadiah, Yaitu panggilan surgawi, Di dalam engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur oleh karena kuasa firman-Mu, Membangkitkan gairah dan sukacita kami, Di dalam engkau Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, Pimpin kami di sepanjang hari ini, Supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan-Mu, Dan memuliakan namamu Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amen, Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua, Dan roh kudus akan menolong sudara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya, Haleluya,